Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera bagi kita semua Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah bersenang semua ya Sebelum perbulan mungkin ada yang bisa berdoa terlebih dahulu Silahkan, mungkin Mbak, silahkan dihidupkan temannya dan berdoa Baik, terima kasih atas haptinya Bapak Sebelum kita memulai materi ini Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Mbak Ini saya akan Sekarang materi terakhir buat saya Saya akan menunjukkan bagaimana membuat desain Corel ya Mungkin ada-ada sudah melihat di video sebelumnya Artinya di semester yang lalu Terkait dengan pembuatan layout pameran Ya mungkin ada-ada sudah melihatnya di kalori video saya Mungkin ya kita beberapa akan melihat Misalnya kita akan menunjukkan Misalnya kita akan menunjukkan tanpa merah Mungkin ya Di sini kan ada desain ya Kalau ada di sini di beberapa desain ini Ini ada bagian dari layout ya Ini layout ini seperti ini misalnya Jadi layout ini ada namanya boot Boot ini seperti ini namanya Jadi boot ini namanya desain untuk Rencana gambar pada masing-masing standpameran seperti apa Jadi ada beberapa pilihan seperti ini Nah ini adalah model-model boot ya Yang didesain oleh para desainer ya Untuk dijual ya Nah ini harganya kalau per boot di MPF Itu harganya 25 juta per boot Jadi boot ini kurangnya 4 kali 4 Saya dulu pernah mengantarkan Kegiatan pameran saya ini di MPF Kalau masih saya masih berada di jelas parisata Jadi anggaran saya itu sekitar 25 juta Banyak untuk satu boot selama seminggu ya Selama seminggu atau beberapa hari pada waktu itu ya Ya itu saya ini belum belum desain ya Ini desain ini beda lagi harganya Jadi harganya misalnya yang lebih takut disini ya Misalnya ini adalah terlalu-terlalu mewah ini Desain seperti ini terlalu mewah ya Ya seperti ini contohnya Ini sendiri pemerintah kota Surabaya Desain seperti ini Ini sekitar mungkin 25 juta lagi Jadi kita nyawasan Nyawasan ukuran 4 kali 4 itu kosongan Kosongan artinya hanya Apa ya pembatas dengan listrik dan lampunya Setara colokan ceklarnya itu Itu saja Itu sekitar 25 Belum lagi kalau di desain seperti ini Jadi desain seperti ini mungkin sekitar 25 atau 30 juta ini Tariknya Jadi satu kali kegiatan pameran Kalau MTF Coba travel bar yang Itu sekitar 50-an Sekitar 50-an Untuk kegiatan Selama seminggu Kegiatan pameran disana Jadi seperti ini Ini desain yang memang Apa ya Dibuat Boleh event organizer Ya bagi event organizer Ini mau Baya Mendesain seperti ini Jadi Bekerjasama dengan salah satu vendor Vendor penyedia perlengkapan seperti ini Kayaknya cabangnya Mejanya Bunga dan sebagainya Adalah vendor Ada vendor ketiga lagi Ya seperti itu Ya Mungkin ada-ada yang nanti akan bekerja di sisi seperti ini Akan bekerja di bagian seperti ini Artinya penyediaan Fasilitas pameran Sarana-pasarana Pameran Jadi bisa melihat di MTF Itu banyak sekali ya Stun-stun seperti itu Ini pilihan-pilihan ya Ini mungkin mahal ya Ini Ini gak Murah ya Ini mahal sekali ini Desain Desain seperti ini ya Seperti itu Ini kota Cara satu Kostan pameran di kota Surabaya Ya saya ini Ditunjukkan Entah di mana Di Kostan saya Itu di Dibaguling Dibaguling Kita coba cek lagi Layoutnya Ini layoutnya Ini layout Ini namanya layout Sudah sampai klik dulu Ini layout ya Ini layout dari Salah satu stunnya Ya dari Salah satu stun Pamerannya Seperti itu Jadi Ini desainnya Desain stun Pamerannya Ini layoutnya Jadi ada Ukurannya ya Ukuran berapa Berapa meter 4 meter 4 meter kali 3 Ini 4 meter kali 3 Jadi panjangnya 4 meter Lebarnya 3 Ini ada stun lain Berarti ada Nyambung dengan stun yang lain Kemudian stun yang lain Dia berada Mungkin di tengah Desainnya Seperti ini Desain Pamerannya Seperti ini Jadi bisa membuatnya Desain seperti ini Ini bisa Menggunakan Petosok Jadi ukurannya juga sudah jelas Misalnya ukuran tulisan Kemudian bentuknya seperti apa Itu juga diberikan Keterangan Seperti itu Kemudian dari tanpa atas Seperti ini Ada 3 kursi Dengan satu meja Seperti itu Ada beberapa display Yang tepat-tepat display Di sini Seperti ini bentuknya Jadi Saya tidak mengajari Ada-ada untuk lebih detail Sehadap bagaimana Medisian seperti ini Tetapi bagaimana Ada-ada mulai Mulai dari sekarang Karena masuk UPW UPW ini Salah satu bidang Itu adalah Hip organizer Ya Hip organizer Ya Seperti ini Salah satu pihak Nanti kalau ada Ada yang magang Di hip organizer Atau di IO Tentunya harus Mampu memiliki Kemampuan di desain Memiliki kemampuan Di desain Dan itu akan Tentunya akan Memberikan manfaat Bagi si organizer Yang khususnya Ya Pembuatan seperti ini Ini salah satu contohnya Mungkin di sini Tidak ada layoutnya Ya Coba lihat dulu Mungkin ada Disambil di Di Seperti ini Di Buka sendiri Hub topnya Sampai melihat Berbagai macam desain-desain Yang ada di Internet Terima kasih Terima kasih Jadi Jadi sini Apakah ada Desain Layout Layoutnya Tadi Tertanya dengan Fire Ada yang juga bisa Membuat seperti ini Fire yang Petas Lampet Juga bisa Harus mampu Mendekatkan supplier Ya Ada yang magang Di EU Ini memang Saya sering Berkunjung Atau supervisi Magang Di Anak-anak magang Yang khusus Jadi EU Organizer Dengan salah satu Kebutuhan Mereka Yang dikeluhkan oleh Si Event organizer Itu adalah Anak-anak yang memiliki Kemampuan Desain Jadi Event itu Kan tidak Setiap hari ada Tetapi Event itu Waktu tertentu Jadi Kegiatan mereka Itu Kalau memang Ada event Baru mereka Itu Buahnya Sampai malam Seperti itu Tetapi Kalau tidak ada event Mereka kan Mungkin Ya masuk Mungkin jam berapa Sudah Sudah Tidak ada Kegiatan lagi Tetapi Kegiatan yang rutin Adalah Kegiatan Pembuatan Desain Desain Ini adalah Seperti ini Adalah Proposal 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 Pameran Seperti ini Dan Proposal Pameran Atau Proposal Event Kegiatan Jadi Ini harus Ditingkatkan Kemampuan Karena mereka Butuh Jadi Kalau Menerima Makan Oke Tidak Masalah Tetapi Hanya Mungkin Hanya pada Fakul Tentu Saja Si Anak-anak Ini Akan Di Optimalkan Tetapi Kalau Si Anak-anak Ini Kemampuan Desain Tentunya Akan Mereka Manfaatkan Mereka Akan Ada Kegiatan Setiap Harinya Seperti itu Jadi Laporan Keseharian Makan Kalau Kita Makan Laporan Keseharian Bukan Laporan Hasilnya Tapi Makan Seharinya Dalam Kurang Waktu Misalnya Dua Bulan Ada Makan Nantinya Sehari Seharinya Harus Didokumentasikan Harus Harus Ada Hasilnya Misalnya Desain Ini Oke Sudah Jari Ini Hasilnya Bisa Ditunjukkan Oh Ini Memang Badan 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 Tapi Kalau Keseharianya Tidak Ada Kekiatan Akhirnya Berdapat Laporan Apa Yang Mau Ditulis Tidak Ada Hal Yang Mungkin Bisa Dilakukan Jadi Memilih Makan Itu Juga Harus Hati-hati Tempatnya Event Organizer Yang Memang Dilihat Juga Trek Repot Apakah Memang Apa Yang Giatan Atau Tidak Situ Ini Event Terbesar Yang Adalah Di Surabaya Di Grand City Surabaya Ini Mas Belum Keluar Ada Ada Di 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 Ini 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 Pameran Ya Pencat Wajah Ini Salah Satunya Lama Gak 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 Problem Ya Oleh Otomerannya Seperti Ini Jadi Ada Kalau Mendesign Coba Buka Diklarannya Coba Klik Di Sini Di Disini Di File Kita Klik Disini Kalau Memang Bentuk Bentuk Kita Lihat Di Google Tadi Bentuk Portrait Atau Kita Disesuaikan Nanti Disesuaikan Ini Masih Proses Pertama Jadi Karena Bentuknya Tadi Landscape Kita Klik Disini Landscape Kemudian Kita Buat Kotak Seperti Ini Kita Sesuaikan Dengan Ukurannya Ini Kemudian Kita Klik Sopo Kemudian Nanti Kita Saya Save Ini Di Google Saya Save Ini Gambarnya Saya Klik Kanan Kemudian Copy Image Kemudian Saya Kembali Lagi Ke Lorel Disini Kita Klik Kanan Kemudian Paste Di sini Keluar Kemudian Kita Efek Objek Itu Masukkan Di Power Clip Klik Objek Kemudian Power Clip Masukkan Disini Sudah Selesai Kemudian Kita Klik Kanan Di Dalam Kemudian Kita Edit Power Clip Seperti Ini Jadi Pada Dasarnya Ini Adalah Membuat Kotak Kotak Empat Kotak Kotak Sesu Tempat Seperti Ini Jadi Jadi Harus Tahu Kalau Mendesain Tentunya Harus Paham Ini Luasannya Berapa Bangunan Luasannya Totalnya Berapa Total Panjang Lebarnya Harus Di Dimana Bintu Masuk Dimana Bintu Keluarnya Dimana Barang Barang Perlengkapan Karas Tan Pameran Ini Akan Dimasukkan Kalau Perlengkapan Barang Itu Tidak Dijadikan Satu Dengan Masuk Dan Pintu Keluar Untuk Orang Tapi Kalau Ada Satu Pintu Di Belakang Itu Adalah Pintu Khusus Untuk Loading Loading Untuk Barang Perlengkapan Stand Itu Ada Sendiri Biasanya Seperti Itu Ini Contoh Bagaimana Adik Tahu Dulu Mengukur Dulu Ruasannya Ruasannya Tentang Lebar Ruangan Di Dalam Ruangan Di Luar Ruangan Seperti Itu Ini Ukurannya Seperti Ini 16 24 Tambah 19 Totalnya Ini Panjang Tapi Untuk Lebarnya Sekitar 24 Meter 24 Meter Nanti Kita Bagi-bagi Misalnya Ada Berapa Tenda Dan Ukurannya Berapa Di Sini Kalau Membuat Desain Jangan Lupa Bahwa Ini Adalah Ukuran Memang Ukuran Benar-benar Aslinya Jangan Sampai Kita Men-desain Seenaknya Tidak Melihat Ukuran Karena Ini Patokan Ukuran Tenda Itu Kan 3 X 3 Dan 4 X 4 Misalnya Itu Kan Juga Harus Tahu Berapa Misalnya Kalau Ukuran 24 Meter Itu Rasionalnya Untuk Berapa Tenda Ukuran 3 X 3 Atau Mungkin Berapa Tenda Untuk Ukuran 4 X 4 Kita Harus Tahu Jadi Tidak Semparan Kita Menggambar Kita Menomor Ini Kebetulan Sudah Terjadi Seperti Itu Mereka Sudah Pesan Nomor 6 Ternyata Nomor 6 Tidak Cukup Kesini Karena Kita Sekal Ngukur Otomatis Ini Akan Komplain Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Kita Harus Tahu Ukuran Awal Dulu Berapa Ruangan Di Dalam Kemudian Kita Pastikan Ada Tempat Untuk Berjalan Untuk Tempat Meloding Barana Kemudian Bagaimana Jumlah Tenda Itu Tidak Berdesak Tidak Berjubulan Dan Tertata Dengan Rapih Karena Ini Salah Satu Bagian Dari Suksesnya Pameran Pertama Itu Kemudian Ini Adalah Salah Satu Bentuk Ini Namanya Saya Tunjukkan Ini Adalah Pintu Masuk Atau Pintu Keluar Ini Bentuk Seperti Ini Adalah Seperti Pintu Masuk Dan Pintu Keluar Ada Satu Dua Tiga Empat Lain Lima Ada Lima Pintu Masuk Dan Pintu Keluar Seperti Itu Jadi Ini Pembatas Seperti Ini Adalah Pembatas Kemudian Ini Adalah Tenda Satu Sampai Satu Sampai 28 Ini Adalah Tenda Dalam Satu DOOM Ini DOOM Jadi Ini Adalah Ruangan DOOM DOOM Itu Tenda Yang Besar Mencakup Beberapa Tenda Kecil Di Dalam Ini Adalah Stand Pameran Di Dalam Jadi Dengan Ukuran Tertentu Apakah Ini Tiga Kali Tiga Jadi Dengan 24 Misalnya 24 Ini 24 Panjang Ini Dibagi Berapa Mungkin Tiga Seperti Itu Jadi Tiga Tiga Kali Satu Dua Tiga Kali Tujuh Dua Satu Ini Ada Dua Ini Berarti Tiga 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 Meteran Ini Ukuran Panjang Lebarnya Ini Tiga Kali Tiga Ini Tiga Berarti Ini Tiga Jadi Ada Tujuh Jadi Totalnya Ada Dua Satu Meter Ada Sisa Satu Met Tiga Meter Ya Tiga Meter Mungkin Disini Ada Beberapa Tidak Hanya Ini Kan Nomor Tujuh Berarti Ukurannya Lebih Besar Karena Bentuknya Seperti Ini Dia Bertigaan Seperti Ini Bentuknya Jadi Berbeda Ukurannya Di Sisi Lain Ini Juga 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 Jadi Kita Berikan Warnanya Berbeda Seperti Itu Ini Berikan Warnanya Berbeda Seperti Itu Jadi Tahu Dulu Ukurannya Kemudian Bagaimana Kita Membuat Sebuah Dian Ini Adalah Pintu Masuk Seperti Ini Nanti Keluarnya Nanti Disini Pintu Masuknya Disini Jadi Ada Dua Muter Lagi Disini Muter Lagi Disini Seperti Ini Bentuknya Bentuk Layarnya Seperti Ini Adalah Stun Stun Juga Disini Juga Stun Stun Ukuran Ini Tentunya Berbeda Harganya Mungkin Disini Mungkin 5 Juta Disini Pasti Agar Berbeda Karena Luasannya Juga Berbeda Luasan Karena Ini Mungkin Lebih Luas Lagi Ini Juga Lagi Lagi Berbeda Disini Ada Tempat Untuk Loading Ini Untuk Loading Peserta Loading Barannya Seperti Itu Mungkin Disini Dibuat Sebuah Alur Pintu Masuk Disini Kemudian Keluar Lagi Seperti Ini Jadi Itu Adalah Kreativitas Kembali Lagi Kreativitas Seperti Itu Ini Salah Satu Contoh Untuk Mendesein Seperti Biasa Kita Membuat Kota Kota Kecil Untuk Mendesein Jadi Kita Mendesein Seperti Ini Kita Kota Kota Kalau Kita Mendesein Ini Stun Hanya Seperti Ini Kita Buat Kota Seperti Ini Kemudian Kita Klik Disini Kemudian Kita Kontrol C Sama Kontrol V Ini Seterusnya Jadi Kota Kota Yang Sama Adik-adik Bisa Membuatnya Seperti Itu Nomor Satu Nomor Dua Sampai Nomor 6 Kemudian Nomor 15 Sampai Nomor S Nomor 15 Itu Sama Bentuk Jadi Dikopi Pastikan Semuanya Jadi Ini Di Kontrol C Kemudian Kontrol V Kontrol V Kita Kopi Seperti Ini Kita Tata Kemudian Khusus Yang Berbeda Ini Kita Kontrol V Lagi Kita Klik Di Sini Kita Sesuaikan Ukurannya Jadi Bisa Mendesen Dengan Contoh Seperti Ini Atau Mungkin Ada Bisa Mendesen Dengan Kreativitas Demikian Nomor 22 Nomor 22 Sampai 28 Ini Sepertinya Sama Sama Ukurannya Dengan Nomor 22 Sampai Nomor Nama Ini Sama Jadi Bisa Kita Copy Pastikan Seperti Itu Jadi Kita Semua Setelah Sisi Semua Kita Kasih Nomor Nomor Di Dalam Nomor Nomor Di Dalam Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Tiga Kita Kasi Nomor Kita Klik Di Dalam Di Kotak nya Itu Kemudian Kita Sesuaikan Ukurannya Kita Pusatkan Di Tengah Kemudian Kita Fold Kita Fold Seperti Seperti Itu Ya Tengah Ini Kurangnya Terlalu Besar Sehingga Kurangnya Terlalu Besar Tengah 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 Kalau Enggak Kalau Sulitan Kita Masuk Di Di Luar Di Sini Nomor Tiga Kemudian Kita Fold Kita Taruh Disitu Kalau Ini Kesulitannya Karena Emang Ukurannya Terlalu Kecil Jadi Makanya Kita Kelihatan Kita Klik Disini Kita Klik Disini Kita Terlalu Besar Kita Klik Seukurannya Mungkin 14 Kita Besar Kemudian Kita Geser Kemudian Kita Untuk Ini Tidak Bergerak Kita Lock Object Dia Tidak Bisa Besar Kemudian Kita Besar Setelah Selesai Kita Blok Semua Klik Di Group Jadi Ctrl G Ini Kita Geser Tetap Tulisannya Juga Hurup Juga Ikut Juga Setelah Semua Selesai Ini Baru Kita Nanti Membuat Desainnya Di Luar Jadi Kita Menggunakan Ya Mungkin Geser Ya Jadi Menggunakan Seperti Jadi Kita Back Klik Seperti Ini Kita Klik Kemudian Kita Sesuaikan Kita Sesuaikan Ya Ini Contoh 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 Saja Ini Kan Kelihatan Adik Adik Miring Mungkin Disini Juga Miring Kita Luruskan Saja Ya Kita Luruskan Seperti ini Ya Kita Dekatkan Kemudian Ini Juga Kita Luruskan Mana Yang Mungkin Belum Lurus Kita Jelas Kita Dekatkan Kemudian Kita Luruskan Mungkin Disini Setelah Selesai Semua Ada Sudah Buat Ini Garis Garis Yang Disekitar Ini Sampai Tempuk Disini Kembali Lagi Disini Seperti Jadi Bisa Rapikan Rapikan Disini Ini Miring Bisa Nanti Dibuat Penghubungan Penghubungan Yang Untuk Share Ini Sesekan Aja Bentuknya Ya Ini Juga Sama Jadi Satu Satu Untuk Untuk Membuat Ini Satu Satu Kita Buat Ini Kita Klik Disini Sesuaikan Jadi Semua Satu Satu Ini Juga Sama Yang Ini Juga Sama Nantinya Setelah Selesai Kita Klik Disini Selesai Selesai Seperti Ini Seperti Ini Kita Menuju Lagi Jadi Setelah Selesai Semua Kita Masukkan Ini Kotak Kotak Kecil Kedalam Limparan Seperti Itu Kalau Buat Garis Ini Kita Buat Ini Kita Ukuran Misalnya Disini Ada Sekitar 16 Dari Titik Ini Sampai Disini Sekitar 16 Kemudian Kita Kasih Panah Panjang Misalnya Panjang Kurahnya Kita Kasih Tulisan Disini 16 Meter 16 Meter Kemudian Kita Pol Kita Kejahkan Ukurannya Jadi Berapa 16 Saya Seperti Itu Atau Mungkin 12 Ya Jadi Nanti Bentuknya Seperti Ini Seperti Seperti Ini Bentuknya Tergantung Nanti Kalau Memang Ada Dating Kurang Kurang Tebal Kita Klik Disini Kurang Tebal Mungkin Kasih 0,75 Ya Atau Mungkin Kota Notable Ya Mungkin Dikasih Kurang 0,5 Maaf Ya Diturunkan Sini Sama Jadi Membuatnya Sama Kemudian Ada tulisan Disini Ya Sangat Usanya Kita Membuat Tulisan Teks Ini Kemudian Apa Ini Kasu Tanan Kasu Kasu Tanah Tanya Tengkini Nanti Kecilkan Karena Ini DUM 1 Ini Kasutana 1 Kasutana 2 Kasutana 3 Jadi DUM 1 DUM 2 DUM 3 Sama Semuanya Nanti Prosesnya Sama Dengan Yang Ada Disini Jadi Membuat Kotak Kotak Kemudian Mengukurnya Sesudah Yang Ukurannya Kemudian Di bawah Dikasih Keterangan Ini Keterangan Tadi Warna Ijo Tadi Namanya Emerald Boots Boots Yang Makin Apa Ya Makin Mahal Lebih Mahal Lagi Dengan Yang Lain Kemudian Terlebih Boots Ukurannya Mungkin Besaran Ini Mungkin Terkecil Yang B Ini Kold Yang B Ini Mungkin Yang Kecil Kold A Mungkin Lebih Besar Lagi Jadi Ukurannya Semuanya Ada Tentunya Tiga Atau Empat Macem Tent Boot Ini Atau Tenda Ini Atau Stam Pameran Ini Itu Harganya Juga Pasti Berbeda Demikian Juga Yang Ini Yang Warna Ini Adalah Tempat Untuk Makan Tempat Makan Namanya Dikasih Keterangan Di bawah Di atas Keterangan Informasi Terkait Dengan Pameran Ini Stam Pameran Fungsinya Apa Sebagainya Ini Dan Ada Ruang Transit Untuk BVIP Di mana Ruang Transit Untuk BVIP Itu Diberikan Tahu Di mana Jadi Kemampuan Kita Untuk Memahami Tempat Itu Kemudian Bagaimana Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Ternyata Disitu Ada Kebutuhan Untuk Tamu-tamu Penting Tahun-tamu Penting Harus Ada Meja Makan Kemudian Ada Tempat Makan Disitu Mereka Ada Mungkin Kelas Banan Mengambil Sendiri Kemudian Mereka Duduk Disini Di Meja Bundar Jadi Kita Harus Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Seperti Apa Jadi Perlu Keuangan VVIP Kita Sediakan Keuangan VVIP Kita Desain Seperti Ini Ada Berapa Misalnya Disini Ada 6 1 2 3 Ada 7 7 Kursi VVIP Karena Undangan VVIP Ini Cukup Banyak Jadi 7 Kali Masing-masing Kursi Ada Berapa 1 2 3 4 Ada 8 Jadi Mungkin Lebih Banyak Orang Jadi Masing-masing Itu Disediakan Kursi Jadi Minimal Kursi Yang Ada Disini Untuk Jami VVIP Itu Di atas 50% Artinya Langsung Datang Misalnya 10 Kita Sediakan 15 Kursi Jadi Kita Melebihi Kursi Itu Untuk Dikugunakan Tidak Ngepress Kursinya Ngepress Mencari Undangannya 10 Kita Sediakan 10 Kita Sediakan Lebih Banyak Lagi Seperti Itu Mungkin Ada Hal-hal Yang Lain Terkait Butuh Hanya Jadi Ini Bisa Dijijisan Sendiri Dimana Posisinya Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Di Lapangan Artinya Kondisi Tempat Mereka Itu Ini Terada Di Dalam Keraton Misalnya Kesetanan Atau Mungkin Kita Pameran Mengandung Tempat Di Mall Misalnya Atau Mungkin Di Ruang Terbuka Hal Bisa Jadi Atau Hall Hall Yang Suatu Hotel Bisa Dibuat Kekiatan Pameran Jadi Harus Datang Dulu Ketempatnya Kemudian Mengukur Luas Pasalnya Kemudian Dimana Kita Harus Tahu Dimana Tempat Untuk Fasilitas Umum Baik Tutor Sebagainya Jadi Penjaga Gastan Dan Sebagainya Itu Bisa Melakukan Wapiling Tidak Terlalu Sulit Itu Harus Dipahami Jangan Sampai Tempat Fasilitas Umum Kita Tutupi Jadi Kita Harus Kelabangan Melihat Polisi Labangan Mengukur Kemudian Melihat Fasilitas Yang Ada Disitu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dari Peserta Pameran Jadi Bentuknya Seperti Ini Kalau Ini Memang Desain Yang Kita Buat Dengan Harga Tentu Sehingga Ini Bisa Juga Nanti Kita Desain Misalnya Ukurannya 4x4 Ini 3x3 Mungkin Ukurannya 4x4 Misalnya Lebih Maha Lagi Tapi Tentunya Ini Lebih Lebih Sempit Lebih Kecil Mungkin Ini Tidak 7 Mungkin Hanya Sekitar 5 5 tenda Yang Ada Disini Tapi Ukurannya 4x4 Misalnya Jadi Semua Tergantung Dari Kebutuhan Dari Kebutuhan Dari Masing Masing Kihatan Pameran Memang Kalau Menesain Ini Cukup Berat Kalau Menggunakan Laptop Yang Memang Belum Intel Ini Minimal Core 3 Core 3 Itu Mungkin Bisa Tidak Terlalu Lemot Seperti Ini Jadi Designing Baik Core Photoshop Itu Butuh Memory Yang Lebih Besar Lagi Sehingga Tidak Lemot Seperti Ini Bisa Dilakukan Menggunakan Photos Powerpoint Atau Mungkin What Ya Tapi Memang Fasilitas Disitu Tidak Terlalu Lengkap Karena Bukan Diperuntukan Untuk Menggambar Kalau Corel Sampot Semana Untuk Menggambar Ya Seperti Ini Saya Pikir Ini Tidak Sulit Untuk Dilakukan Jadi Ini Sebenarnya Hal Simple Karena Ini Hal Dasar Yang Bisa Dilakukan Nanti Nanti Makan Jadi Kalau Sudah Makan Nanti Makan Di EU Nanti Jadi Bingung Saya Pinter Pak Depan Mesan Apa Mesan Aplayar Mesan Libra Dan Sebagainya Ini Salah Contoh Tentang Lompatan D.O. Bangeran Oke Nanti Kita Membuat Lagi Kita Klik Lagi Kita Tambah Coba Set Lagi Kita Tadi Google Disini Kita Coba Save Layar Ya Kita Ambil Layar Layarnya MTF Ad Kita Kompi Pas Tepat Kita Kontrol Kita Kontrol Sebagainya Ya Jadi Kita Harus Bisa Mendesain Ini Satu Paket Ya Mendesain Fire Ini Seperti Proposal Sebenarnya Proposal Bagi Kan Bisa Mengirim Proposal Ke Perusahaan Ke Dinas Ke Instansi Untuk Mereka Menganggarkan Di Tahun Mungkin Ini Tahun 2019 Mereka Sudah Hunting Anggu Peserta Ini Di Tahun 2018 Jadi Kita Sekarang 2021 Jadi Kita Harus Menyasar Pasar Untuk Tahun 2022 Artinya Agar Pas Mereka Itu Menganggarkan Di Tahun 2022 Itu Menganggarkan Kegiatan Pameran Biasanya Penganggaran Satu Tahun Sebelumnya Untuk Kegiatan Tahun Berikutnya Seperti Itu Jadi Salah Satunya Adalah Ini Untuk Proposal Untuk Proposal Untuk Player Sebenarnya Ini Memberikan Informasi Jadi Ada Kalau Mendesain Player Player Formos Seperti Ini Harus Memang Memberikan Gambaran Memberikan Gambaran Terkait Dengan Penajamannya Pada Saat Ini Tanggal Tanggal Bulan Dan Tahun Kemudian Lokasinya Di Tanggal 2 Sampai Tanggal 5 Mei 2019 Di Grand City Surabaya Seperti Itu Dan Ini Ini Temanya Jadi Masing Masing Itu Memiliki Event Itu Memiliki Tema Mencapai Internasional Travel Fair Kemudian Ada Dia Punya Website Juga Dilampirkan Di Sini Kemudian Di Sini Adalah Tourism Exhibition Travel Exchange Culture Performance Pemperi Bermas Itu Adalah Bagian Kegiatan Dilakukan Selama Tanggal 2 Sampai Tanggal 5 Berarti Ada 3 Hari Di Pemperan Pari Sata Kemudian Pertubaran Travel Kemudian Aktivitas Seni Budaya Fun Trip Dan Mais Itu Dilakukan Dalam Kurun Waktu Tanggal 2 Sampai 5 Jadi Ini Ada 1 2 3 4 5 Ini Adalah Kegiatan Yang Memang Harus Dibuat Itinerinya Di Dalam Jadi Pesertanya Siapa Tourism Exhibition Orang-orang Ini Yang Ada Di Dinas Itu Atau Mungkin OMKM Dan Sebagainya Itu Yang Termasuk Di Dalam Tourism Exhibition Kemudian Travel Exchange Itu Khusus Untuk Travel Artinya Biro Perjalanan Wisata Yang Ingin Bertukar Paket Wisata Misalnya Ada Misalnya Diundang Disini Ada Dari Travel Dari Luar Negeri Diundang Kemudian Bagaimana Travel Exchange Dengan Travel Yang Ada Di Indonesia Seperti Itu Travel Exchange Jadi Soalnya Menjualkan Paket Bisa Jadi Soalnya Menjualkan Paket Wisata Mereka Menjual Paket Kita Beli Kita Kerjasama Kemudian Kalau Kita Meluat Tamu Keluar Negeri Menggunakan Travel Yang Jual Kerjasama Dengan Kita Seperti Itu Di Luar Negeri Travel Exchange Kemudian Kita Pilih Banyak Banyak Kita Pilih Beberapa Sandor Kesemian Yang Memiliki Kapasitas Tampilan Kesemian Luar Biasa Farm Trip Itu Diperlukan Para Peserta Pameran Farm Trip Itu Diperlukan Para Peserta Pameran Para Peserta Pameran Diharapkan Ikut Farm Trip Diakhir Yang Terakhir Adalah Mass Volume Itu Adalah Meeting Incentive Conference And Exhibition Jadi Ada Mungkin Ada Informasi Informasi Apa Berita Berita Atau Kebijakan Terkait Dengan Mass Bisa Dilakukan Di Semua Kegiatan Ini Tersusun Dalam Bentuk Kalender Misalnya Pemulaan Kegiatan Biasanya Jam 3 Sore Jam 3 Sore Sampai Atau Mungkin Ini Kalau Pembukaan Jam 3 Sore Biasanya Pembukaan Kemudian Bisok Harinya Itu Kegiatan Baik Lomba Bisa Jadi Dimasukkan Di Lomba Untuk Anak Jadi Untuk Meramaikan Sebenarnya Kegiatan Ini Adalah Untuk Meramaikan Mejapai Travel Fair Ini Jadi Diharapkan Orang-orang Ibu Kegiatan Lomba Di Lokasi Tempat Penyelenggaraan Mejapai Travel Fair Ini Jadi Kita Menyediakan Tempat Untuk Panggung Panggung Kemudian Kursi-kursi Untuk Misalnya Tempat Mais Forum Ini Kemudian Ada Traffic Exchange Kemudian Untuk Tampingan Cultural Performance Jadi Kita Harus Menyediakan Posisi Layout Dari Tempat Kesenian Ini Juga Harus Strategis Artinya Kita Dari Tengah Ya Bukan Dari Tengah Saja Artinya Memang Posisi Strategis Itu Bisa Dinikmati Oleh Banyak Orang Disitu Baik Itu Yang Penjaga Tanpa Merang Atau Mungkin Pengunjung Jadi Harus Dilihat Dimana Lokasi Tipi Masuknya Kita Sediakan Mungkin Panggung Untuk Kegiatan Pembukaan Atau Ceremoni Kita Sesi-sesi Lain Juga Untuk Tempat Panggung Cultural Performance Ya Seperti Itu Ini Adalah Desain Desain Salah Satu Desain Jadi Ini Ada Bisa Membuat Ini Bisa Diambil Dari Logo Yang Ada Di Google Ini Logonya Dari Bentuk Logo Ini Adalah Dari Kementerian Pariwisata Bisa Di Download Mungkin Di Google Ada Persona Jadi Jadi Kita Ambil Dari Internet Seperti Ini Jadi Kita Ambil Logo Di Ini Kan Banyak Ada D Bisa Mengambil Logo Di Sini Kita Ambil Yang Lingkaran Lingkaran Saja Kita Potong Seperti Itu Potong Untuk Jadikan Sebagai Gambarnya Ini Bentuknya Seperti Ini Dia Kan Bersama Dengan Tapi Kita Copy Paste Kita Copy Kita Copy Image Kemudian Kita Lagi Kembali Lagi Ke Corel Kita Pastikan Seperti Ini Bentuknya Sama Bentuknya Sama Tinggal Kita Potong Saja Di Di Sekitarnya Kita Cari Dulu Gambar Gambarnya Yang Memang Masih Yang Ada Di Internet Misalnya Ini Ada Logo Logo Pemprov Logo Logo Indonesia Semua Yang Ada Yang Bisa Kita Download Kita Masuk Kita Tinggal Menata Lagi Seperti Itu Kemudian Ini Kita Membuat Tulisan Seperti Ini Coba Kita Membuat Tulisan Terima Dalam Shirlapan Satu Saja requires Satu 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 Saya yang saya kita buat disini antaranya dipoleh itu adalah yang dipikirnya aja di sini kemudian kita di copy kontrol C kontrol B kita keluar lagi kita geser bawah di bawahnya ada tulisan yang paling baik semua terkata kreatifitas jadi kita tidak hanya bisa hanya melihat contoh tapi bagaimana kita melihat kira-kira ada di mana yang menarik itu yang dilakukan ini kalau agak miring ini kan kursi lurus ya kita klik disini di tengah ini agak muncul kita putar sedikit ke atas geser dengan kemiringannya berapa nah tidak geser lagi seperti ini ternyata ukurannya mirip ya tidak terlalu demikian juga ini ternyata ukurannya juga sama jadi kita ini putih biji ini kemudian kita kita bisa makan ya ini salah satunya kemudian kita membuat tulisan yang ada di bawahnya jadi kecil-kecilnya kemudian ini terkait dengan ini kita harus potong kalau ini kita potong di cutlab ya seperti biasanya di edit bitmap ya jadi yang kemudian dipotong di cutlab ya jadi pemotongnya di cutlab ya jadi yang kemudian dipotong di cutlab ya jadi pemotongnya di cutlab ya jendela seperti ini jendela bitmap ya jendela bitmap seperti ini baru kita nanti cutlab ya cutlab ya yaitu cutlab ini kita potong ya kita potong kita kelebih sini jadi pojok ini kita potong ya kita keser semakin kita detil disini kita lebih detil lagi disini semakin akan tidak terlihat bintik-bintiknya pinggirnya ini semakin detil ya kita potong seperti ini tegaser dipot proses pemotongan ini sama ya kalau yang ada dimulakan gambar atau tutup tips sama prosesnya jadi pemotongannya seperti ini jadi semakin detil semakin tidak terlihat nanti resolusi gambar tentunya harus harus bagus ya agak hasilnya juga bagus pemotongannya kita lihat dulu sebenarnya jadi saya nggak lihat dulu resolusinya berapa gambar ini tapi nanti kalau sudah selesai kelihatan nanti pecah-pecahnya karena emang rusuhnya kecil ini saya akan beri terkini saya akan beri terkini saya akan beri terkini ya ini harus turus kita ambil satu lagi sisinya yang terpotong Seperti ini menggeser-geser saja desain itu emang proses yang agak panjang minyak memang harus kecuna medisain kayak lebih banyak duduknya di belakang meja ya mungkin ini bisa dipergunakan untuk bisa mendesain produk-produk meladati mungkin ada di juara napa bisa mendesain sendiri firenya mungkin promonya seperti apa ini sudah selesai ingin kita isi di sini adalah disini ternyata masih ada yang belum menyambung kalau sudah muncul seperti ini berarti ada sesuatu yang belum menyambung kita cek lagi mana yang belum menyambung tapi garis-garisnya masih ada yang kosong masih terbuka seperti itu mungkin ini ya disini lagi disini atau yang sudah penginus itu kemudian kita enter muncul save disini kita lihat kembali di di kita kita enter oke kita putin dulu ya ini akan muncul seperti ini jadi sudah seperti ini tinggal kita geser kemudian kita sesuaikan panjangnya ya seperti itu ya kita sesuaikan demikian nanti logo logo wonderful ini kita cari banyak di internet ini juga sama kita kasih tulisan sama prosesnya kita kan ini ada logo ntf logo ntf ini ini ada desain sendiri jadi ini ada logo yang memang dipergunakan setiap acara pameran mencoba jadi kalau memang ada adik belum punya logo itu desain sendiri logo-logonya seperti ini ya logo-logonya seperti ini ya ini juga sama hi.com ini hi even.com misalnya kita buat tulisan saja hi karena memang kita sesuaikan ya bisa kita perbesar ya seukuran ini ya seperti ini misalnya ya karena kok terlalu panjang ya kita lihatkan saja ya ya ternyata disini harus pinggir pinggirnya kita klik di kontor ya disini ada kontor kemudian kita klik disini kemudian kita disini ternyata gelap ya karena memang dasarnya hitam tapi kita ganti menjadi biru ya misalnya biru apa tua seperti ini mungkin cepat kita oke nah ternyata masih hitam ya mungkin dah kita harus ganti dasarnya dasarnya ini kita ganti menjadi bukti kita ya seperti itu jadi kita sesuaikan dengan ukurannya ya seperti itu ya ini mungkin tulisannya agak beda kita buat sesuai dengan pilih bentuknya seperti apa kita sesuaikan seperti itu ya ini juga sama persisnya tadi tadi tinggal misalnya ini .com seperti ini sudah sudah dibuat seperti ini kita buat terajak ya jadi bentuknya seperti itu jadi kalau ini kita bisa kita copy paste kan lagi kita kontrol kita copy semua kontrol C kontrol V akan keluar nanti jadi kita buat namanya given kita buat aja even kita kecilkan selesainya warnanya kita mungkin kasih warna kuning misalnya warna kuning misalnya seperti ini ya kita sesuaikan kita kurangi sesuaikan kalau terlalu besar kita klik di corner tadi kita kecilkan lagi disini ya sesuaikan apa apa ya ya sesuaikan kurang lah gitu ya rasional kesesnya jadi posisnya sama demikian juga dengan ini ya jadi pasti yang bentuknya jadi jadi semua sendiri demikian ini foto-fotonya tadi sama dengan jadi harus mendolong dulu foto-fotonya ini kan ada foto jadi bisa dijadikan satu tapi dipotongi dulu jadi ini dipotong -potong dulu ini pinggir-pinggir nya karena kita menghapus background-nya jadi background-nya tidak tidak ikut jadi kita harus potong masing-masing detil ya ini kan terlupa banyak kita bisa fokus jadi disini mungkin lebih detil lagi jadi tidak kasar potongan itu kelihatan seperti ini kan tadi tidak terlalu kasar kelihatan pinggir-pinggirnya masih halus ini kan pinggir-pinggirnya masih halus tidak terlalu kasar karena resolusi foto yang bagus itu hasilnya juga bagus kalau kita ambil foto yang resolenya kecil ini juga akan cilek jadi kombinasi dari foto dipotong dulu baru dimasukkan disini dicantumkan disini adalah berbagai macam kontak pesan informasi dan sebagainya simpel saja memang tidak terlalu mulit artinya tidak harus banyak gambar artinya harus ada kombinasi antara informasi yang disajikan misalnya tanggal sampai bulan dan tahunnya lokasinya dimana kemudian temanya apa kemudian ini yang keberapa ke 20 kemudian disini ada informasi tentang kegiatan yang ada di dalam kegiatan MTF selain pameran pameran warisata ternyata disitu ada travel agent atau travel agent kemudian disitu ada performance kemudian pantry dan sebagainya semua harus disajikan dalam satu player kemudian disini tidak ada tiket masuk informasi informasi jika ada yang bertanya bisa memilih kontak persenya dan seperti apa kemudian yang penting juga ini adalah jaringan kerjasama jadi support exhibition organization dari BDB Indu kemudian support dari beberapa asosiasi asosiasi di Jawa Timur untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan ini ini sebagai salah satu contohnya kalau hal-hal seperti ini kayak dasar ini bisa mendulau di background banyak di background ini mungkin kita klik jadi bisa dipilih si pening jadi ada bisa banyak memilih berbagai macam background untuk kamera begitu jadi untuk bisa abstract seperti ini bisa dibungk kayak gini ini jelas pasal sampel belum misalnya gitu bisa kita seperti ini tadi kan yang mirip ya kita coba klik di kanan kita copy kita kembali lagi ke tadi misalnya ke korel tadi kita copy paste seperti itu mirip-mirip seperti ini jadi kita kakur desain tapi kita mengambil desain dari berbagai sumber internet kita buat ini sebagai backgroundnya ini sebagai salah satu contoh kita potong kita buat lingkaran disini ya selesai kita tidak terlalu desain seperti ini kotak-kotak banyak hal yang bisa kita ambil dari internet seperti itu memang terlalu cepat dan ini sebenarnya harus ada praktek langsung artinya memang tidak tidak bisa kita dari sini tetapi hanya sekitar nyoba dulu di rumah banyak sekali tutorial di internet juga banyak di youtube bagaimana ini sebagainya saya pelajaran juga dari youtube gurunya juga dari youtube gitu tapi memang harus ada usaha disitu sangat diperkukannya meskipun ini dasarnya ijo ini juga bisa mengambil di background background bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dari background seperti template template background mungkin desain poster disini kan banyak ada desain desain poster nya bisa diambil banyak bisa di download seperti itu kemudian disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan dari sini mungkin ada pertanyaan silahkan dari penjelasan cepat saya ini silahkan kalau ada pertanyaan jadi ini bisa mendesain dengan menggunakan powerpoint tetapi powerpoint itu tidak dipergunakan atau menggambar jadi fasilitas yang ada disitu sangat sedikit lebih word itu hanya untuk menulis silahkan apa permisi saya menanyakan tentang tugas layout ini saya sudah buat itu layout tentang konser panggung konser sama tempat duduk VIP 1 VIP 2 sama tiketnya seperti itu tidak apa-apa tidak apa-apa tidak harus pameran bisa di-share di sini permisi ya sudah tak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati saya ingat ya memang kalau kita menggunakan Corel Photoshop itu laptopnya harus bukan buat tulis apa ya tapi emang speknya ya speknya harus membeli tapi bukan jadi alasan harus beli minta ke orang tuanya ini mata kuliah ini saya harus beli laptop jangan ya sudah cukup disini saya memasakkan tapi hanya sekitar makanan ini makan di tempat itu seperti ini udah bagus kok ini yang dibuat boleh karena ini dasar ya saya gak bisa berbuat banyak karena ini dasar dasar artinya fasilitas yang dibuat itu ya seperti ini maksimal sudah ya desainnya kotak-kotak kemudian warnanya seperti ini jadi gak bisa bisa berapa ya berapa ya ya gak apa-apa ya pernah naik gitu gak masalah tapi emang kedepan kalau nanti kedepan kalau memang untuk makan untuk bekerja ya ini tidak bisa ya dipergunakan untuk desain karena emang salah satu aspek desain itu adalah kemenarikan yang menarik ya semakin kita bisa mempunyai semangat menarik bisa uang kan banyak yang menggunakan saya suka setelah magang mungkin setelah magang mungkin ada bekerja di tempat yang oke bagus sudah novel ya tinggal tinggal dia bawa informasi apa ini harganya juga ya tarif mesti sewanya ya seperti ini gak masalah kalau mau saya gak masalah ya apapun yang bisa dilakukan karena memang kondisional saya gak mau jangan sampai gara-gara saya nanti harus beli laptop sebagainya apa yang sudah ada sudah disyukuri nah ini bagi mempelajaran saja kita novel ya oke bagus nanti makasih ya nanti kita masukkan ke dalam kita buatkan apa namanya MMP di tugas kita tinggal kita masukkan oke oke mungkin yang lain silahkan adakah yang bisa sudah membuat atau mungkin konsultasi tentang petanya silahkan sudah semua ya peta-petanya ya sudah dibuat ya atau mungkin ini ada kesulitan terkait pembuatan peta atau mungkin layout pameran kalau memang menggunakan Corel ya sudah bisa menggunakan Corel ya atau mungkin bisa membagikan hasil karyanya silahkan kalau ada yang mau share screen ini tinggal nanti kita evaluasi bareng-bareng ayo silahkan saya boleh oh iya silahkan tinggal tinggal share screen ya ini pakai apa pakai Corel juga ini iya pakai Corel pakai Corel ya mungkin ini bisa ini pameran event pameran dan konser ya ini kekurangannya cuma dikasih nomor ya ya jadi nomor satu misalnya nomor satunya dari mana kemudian arah pintu masuknya dari mana kemudian tanggung keluasan keluasan ini panjang lebarnya berapa masih proses ini ini yang di dalam jadi ini sudah bagus kok tinggal menambahkan keterangan di bawahnya keterangan sudah ada panggung kemudian pintu masuknya pintu masuknya yang kuning warna kuning pintu masuknya warna kuning pintu keluar warna orange seperti itu mungkin pintu ini kan mungkin dianggap seperti kalau dibuat seperti ini seperti tadi ini jadi seperti segini gajah ini bukan kotak artinya kayak buka kayak tadi yang saya gambarkan saya gambarkan itu kayak tempat pintu keluar masuk jadi bukan kotak kalau kotak seperti ini biasanya dianggap seperti tenda kalau ini tenda apa tenda kecil apa kalau biasanya orang-orang tidak melihat ini kalau pintu itu biasanya standarnya seperti itu ada garis kemudian garis lengkung kemudian yang arah hijau ini apa ya area itu menonton ada penonton area steril ada ada panggung ada barikade barikade seperti itu kemudian ada stand ini stand warnanya merah kemudian ada toilet oh disini toiletnya portable order ini portable kemudian ini jalan ya seperti itu ini lahan ini sudah bagus menambahkan beberapa keterangan kemudian kalau memang bisa coba didampahkan potongan potongan pohonnya di mana dari atas itu kan kelihatan seperti itu kemudian apa namanya kalau kalau memang apa namanya di ini kan terpotong ya jadi membuat stand pameran itu tidak tidak linier artinya ini adalah intumasinya misalnya dari kiri yang hitam ini jalan hitam kemudian keluar ini juga harus ada jalan sini artinya harus ada dipotong ini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada delapan stand disini mungkin ada tujuh yang satu stand ini dibuat untuk dikosongi untuk jalan jadi syertanya jincak ini masuk kesini semuanya mendapatkan tempat bukan ini masuk baru keluar lagi jadi ada alurnya keluar masuk jadi ini yang nomor ini digeser kesini jadi semua dapat gitu jadi ada digeser kesini jemikan juga disini jadi mau enggak mau orang itu masuk disini harus lewat sini kemudian keluar sini kemudian melihat kemudian masuk sini jadi alurnya seperti itu jadi kita harus memprediksi alur kemudian kemacetan dalam seandainya nanti pada misalnya malam hari itu biasanya setelah isya itu biasanya mereka padat di situ dimana padatan itu dimana apakah di pintu masuk atau dimana jadi kita harus mampu memprediksinya itu semuanya jadi kita tidak hanya membuat gambar saja tetapi bagaimana kita prediksi berapa si luasan jalan ini yang hitam ini jalan yang hitam ini berapa si luasannya kita harus paham apakah ini 1 meter atau 2 meter dan sebagainya kalau 1 meter terlalu sempit karena ini pameran kan otomatis dikujuk orang banyak jadi harus butuh space yang luas mungkin 4 meter jalannya yang luas karena sifatnya adalah bukan satu arah tapi mungkin dua arah ada orang luar ada orang masuk disitu jadi kita harus detil melihat kondisi di lapangan kemudian bagaimana membuatnya dalam bentuk denah atau hal seperti ini sudah bagus tinggal menambahkan beberapa hal lagi atau mengkreasikan ya mengkreasikan apa yang mungkin bisa ditambahkan disini seperti itu sudah cukup bagus baiklah makasih mungkin ada apalagi mungkin apa namanya meng-share tugasnya silahkan 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 kalau ada yang mau share tugasnya ini tidak apa ya kita evaluasi silahkan atau mungkin ada yang ditanyakan ini khusus untuk ada yang mau makan nantinya makasih bersiap makan yang di EU karena memang kebutuhannya kalau yang makan sebuahnya hanya makan di situ ya nunggu kegiatan gitu banyakkan yang di EU itu nunggu kegiatan tapi kalau sudah punya kemampuan di desain mereka pasti akan dipergunakan untuk desain entah itu apa atau mungkin di travel ya kemudian membuatkan pakai padu wisata jadi hasilnya itu ada kelihatan tentunya ada tentunya kita dibagi kita saling menghargai gitu aja saya enggak pernah silakan kalau ada pertanyaan bohong jadi ini pertemuan saya terakhir nanti saya upload tugasnya seperti yang tadi mungkin seperti sama dengan novel atau mungkin tadi sama tentunya seperti itu kalau sulit an ingin membuat yang dibentuk korel ya bersyukur alhamdulillah karena memang yang diperlukan sekarang adalah seperti itu saya enggak bisa memaksakan harus bentuk karena itu fasilitas harus 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 bagus kalau tidak lembut tidak bisa optimal seperti itu kalau tidak ada saya akhir ini untuk pertemuan ini selamat belajar mengetar teknologi informasi ini ada salah kata selalu cerbari saya semoga terus memberikan kemudahan lancaran segi terima kasih terima kasih bapak bapak terima 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 terima